Halo guys, balik lagi ke Smartguy, tayangan yang khusus mengulas seputar gadget, aplikasi dan konten, serta layanan operator selola sebagai panduan belanja sekaligus untuk mendukung gaya hidup digital saat ini. Jaringan konektivitas 5G adalah salah satu hal yang ditunggu-tunggu di Indonesia. Karena keinginan akan koneksi yang super cepat, akhirnya membuat telekomsel merealisasikan impian itu terwujud. Namun, tidak semua smartphone dapat merasakan keistimewaan tersebut. Eits, tapi tenang, Smartgate kali ini akan ngasih tau kalian rangkuman smartphone yang sudah mendukung jaringan 5G. Tapi sebelum nonton, pastikan kalian udah klik tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapat update menarik dari seluler TV. Nah, nggak usah lama-lama lagi, let's go! Yang pertama ada OPPO Reno5 5G. Udah sesuai sama namanya nih guys. Ponsel dari OPPO ini udah mendukung jaringan 5G yang super ngebut. Selain spesifikasi yang tinggi untuk kelas high-end, OPPO juga udah menanamkan chipset yang support dengan jaringan 5G buat kalian yang mau nikmati internet yang super kenceng nih guys. OPPO juga udah menanamkan chipset yang support dengan jaringan 5G buat kalian yang mau nikmati internet yang super kenceng nih guys. Yang kedua ada OPPO A74 5G. Kali ini kelas mid-range dari OPPO juga nggak mau kalah nih guys. Walaupun masih pake chipset Snapdragon 480, tapi tetep aja udah punya kemampuan teknologi 5G non-standalone pada frekuensi 2,3 GHz. Hmm, kayaknya OPPO emang nggak main-main nih untuk proyek 5G di produk mereka. Jadi tunggu apa lagi? Apakah kalian minat sama hape ini? Yang ketiga ada Huawei Mate 40. Untuk ponsel yang sekarang jarang diminati kebanyakan orang karena udah nggak ada layanan Googlenya, tapi ponsel ini tetep aja disukain sama program orang yang bisa ngoprek hape nih guys. Karena spek yang tinggi, kameranya yang sadis, apalagi udah bisa akses jaringan 5G yang super kenceng ini. Percaya deh, makin banyak lagi nih peminatnya. Yang keempat ada Vivo X60 series 5G. Nah, yang terakhir ini ada nama Vivo yang juga nggak mau ketinggalan dengan terobosan jaringan 5G nih guys. Dengan desain yang elegan, spek yang tinggi, kamera yang super keren, dan udah bisa pake jaringan 5G, bikin pecinta Vivo pasti ngebet banget buat pilih hape yang satu ini. Dan pasti salah satu dari kalian nih peminat Vivo X60 ini juga kan? Dan itulah 4 smartphone yang telah mendukung jaringan 5G yang telah dirangkum oleh tim selular pada smart guide kali ini. Walaupun memang jaringan 5G ini masih baru dan hanya bisa diakses di beberapa lokasi. Seperti Pantai Indah Kapuk, BSB, Widya Chandra, Pondok Indah, dan Kelapa Gading. Saya pun sangat berharap untuk kedepannya jaringan 5G bisa merata ke seluruh Indonesia. Karena internet cepat adalah hak setiap orang. Dan jangan lupa untuk selalu pantauin seluruh TV agar kalian tetap mendapat informasi seputar gadget, gaming, dan teknologi penarik lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.